Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga semuanya baik. Jumpa lagi di Bang Speed Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi cara menanam carpet sheet mini valve. Langsung aja, disini saya menggunakan pasir malang berukuran kecil ataupun lembut. Karena untuk menanam bibit karpet ini, kita harus menggunakan pasir yang strukturnya lembut ataupun kecil. Dan disini saya beli celah untuk menaruh batu untuk menghias aquarium kita ini ya. Oke, saya letakkan batu hiasannya. Dan bertanda menghias aquarium kita segera dimulai. Untuk meratakan pasirnya, saya sarankan di bagian belakang aquarium lebih tinggi daripada di bagian depan aquarium. Karena kita melihat aquarium dari depan. Jadi kalau lebih tinggi di belakang, kita melihatnya itu akan lebih indah ya. Semuanya akan terlihat. Untuk kerataan sesuai keinginan, bisa diratakan ataupun dibuat gelombang. Tapi untuk bagian belakang, usahakan lebih tinggi teman-teman. Nah, seperti ini. Dan di pebatuan ini, saya juga tempelkan sedikit pasir. Karena nantinya saya akan juga menebar bibit di tebing-tebing pebatunya ini ya. Agar terlihat alami, biar lebih indah dipandang. Teman-teman, di sini bisa menggunakan pasir malang, pasir silika, ataupun soil ya. Tapi harus berukuran kecil. Karena kalau menggunakan pasir berukuran besar, nanti akarnya itu menancapnya kurang kuat. Dan bila diisi air, bisa tercabut ya. Oke, habis itu kita semprot menggunakan air ya. Untuk membasai, ataupun biar lembab. Dan kita akan segera taburkan bibitnya. Bisa langsung dari wadahnya ya, dilubangi wadahnya. Ataupun menggunakan tangan. Lalu kita taburkan menggunakan jari. Di sini saya lebih nyaman menggunakan tangan. Dan saya tebarkan menggunakan jari. Karena di bagian tepi-tepi, di tebing, itu lebih sulit ya. Jadi kalau pakai jari, bisa lebih rata. Jadi seperti ini. Di tebing-tebing pebatuan saya juga taruh. Teman-teman bisa mendapatkan bibit ini di toko-toko online ya. Banyak tersedia di toko-toko online. Silahkan cek. Oke, setelah kita taburkan merata. Lalu kita semprot lagi. Menggunakan air tawar ya. Untuk menjaga kelembapan di aquarium. Oke, setelah semuanya basah. Pastikan semuanya basah. Dan atasnya kita tutup menggunakan plastik bening. Untuk menjaga kelembapan dalam aquarium. Karena saya di indoor, saya harus menggunakan pencahayaan lampu. Tutup rapat semuanya. Tidak perlu dikasih setelah. Baiklah, setelah satu hari kemudian. Belum ada tanda-tanda pertumbuhan. Semuanya masih sama ya. Hanya ada beberapa butir biji yang terbuka. Seperti ini. Ini masih lembab. Jadi kita tidak perlu menyemprotnya lagi. Kelembapan masih terjaga. Dan kita akan lanjut di hari kedua. Oke, di hari kedua sudah muncul. Kehijauan ya. Jadi bertanda sudah ada kehidupan. Jadi pipitnya sudah tumbuh. Hanya sebagian. Belum semuanya ya. Jadi seperti ini dari atas. Dan di sini juga masih lembab. Jadi kita tidak perlu menyemprotnya. Setelah hari ketiga. Alhamdulillah semuanya sudah. Sebagian besar sudah tumbuh. Dan lihat di bebatuan juga tumbuh ya. Jadi terlihat indah. Seperti ini. Dan akarnya. Baru beberapa yang bisa menancap ya. Sebagian belum menancap ke dalam pasir. Dan saatnya kita memberi air. Tapi pelan-pelan saja. Kita buka dulu plastiknya. Di sini bila teman-teman. Tidak ingin menggunakan lampu. Bisa taruh di teras rumah ya. Ataupun di cendela. Saya sarankan. Jangan terkena sinar matahari secara langsung. Karena nanti. Daunnya bisa keriting. Atau kekuning-kuningan ya. Jadi. Harus. Di teras rumah. Cukup. Mendapatkan cahaya. Dari matahari saja. Bila di indoor seperti saya. Seperti ini. Kita harus menggunakan pencahayaan lampu. Oke. Perlahan saja. Untuk menuang airnya. Di sini teman-teman. Bisa meniru saya. Menggunakan potongan botol. Lalu bawanya di lubangi. Sangat mudah untuk membuatnya. Untuk menang air ini. Kita harus ada aja teman-teman. Tanaman bisa rusak. Bila terhembus. Oleh air. Ini kurang lebih seperti ini. Sangat instan ya teman-teman. Sangat mudah juga. Bila teman-teman ingin mencobanya. Bisa meniru video ini. Jadi. Seperti inilah hasilnya. Di pepatuan juga tumbuh. Sebagian. Masih kecil ya. Ini umur tiga hari ya. Hampir empat hari. Dan di bagian belakang sini. Sangat sedikit meneparnya. Terima kasih. Buat pemirsa yang telah menonton. Jangan lupa tinggalkan like. Komen bila ada pertanyaan. Dan yang belum subscribe. Silahkan subscribe. Untuk menambah semangat. Channel kita berkreasi. Terima kasih. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau di indoor. Harus menggunakan bantuan lampu. Untuk pencahayaan ya. Untuk kesuburan tanaman. Dan seperti ini akar-akarnya. Ada sebagian yang sudah menancap. Kedalam pasir. Ada juga yang belum. Ini adalah. Bagian kanan akwarium. Sama ya. Untuk akarnya. Sebagian sudah menancap. Sebagian belum. Dan ini. Di bagian kiri. Akwarium. Terlihat indah. Untuk. Batunya. Dan ini dari atas. Teman-teman. Jadi seperti ini. Caranya. Sangat mudah kan. Sangat mudah. Dan juga indah. Tapi ada yang bilang. Setelah 2 bulan. Karpet ini. Akan mati ya. Jadi akwarium. Akan menjadi. Semak belukar. Namanya juga. Instant buatnya. Mungkin hilangnya pun. Juga instant ya. Tapi kita akan. Buktikan sendiri. Nanti. Perkembangannya. Dan disini. Di bagian belakang. Saya. Menebarnya lebih sedikit. Karena akan saya. Tanami. Beberapa tanaman. Hias. Oke. Ciranya cukup sekian. Tips sekali ini. Terima kasih. Dan akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.